Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Erik Thohir, menyampaikan komitmennya untuk terus memajukan sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi pada peringatan hari ulang tahun ke-94 PSSI di Gedung Dana Reksa, Jakarta, Jumat 19 April. Erik mengatakan salah satu fokus utama PSSI adalah menciptakan program yang sejalan dengan kompetisi sepak bola atau liga. Tujuannya membentuk komposisi skuad Indonesia yang merata mulai dari jenjang usia muda. Dengan program berkelanjutan, Menteri BUMN itu optimistis suatu saat skuad Garuda menjadi tim yang diperhitungkan di kancah dunia. Tidak mungkin transformasi itu langsung jalan, kan itu perlu waktu dan tidak mudah. Makanya selalu saya bilang, pasti ada langkah demi langkah yang setiap tahunnya kita lakukan dan kita juga koreksi ataupun kita intervensi. Saya tidak mau ria, tidak mau sombong, tetapi langkah pertama kita ketika kita fokus pembinaan tim nasional, sepertinya sudah ada hasilnya. Sejauh ini, tim Nas Indonesia mengalami peningkatan dari segi pencapaian. Indonesia menjadi negara dengan kenaikan peringkat FIFA tertinggi berdasarkan daftar ranking terbaru yang dirilis Kamis 4 April lalu dengan naik 8 peringkat. Indonesia menambah 30,04 poin hasil dari sapu bersih kemenangan selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini membawa tim Asuhan Sinteyong melesat ke posisi 134 dengan koleksi 1.102,7 poin. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, mewartakan.